Intro Seri diskusi epigrafi Nusantara ini kan dari wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat gitu ya. Dan kebetulan saya diminta untuk salah satunya mengisi terkait dengan materi kajian epigrafi atau prasasti yang ada di Jawa Barat. Mudah-mudahan video saya dan suara saya terdengar jelas untuk Mas dan Mbak sekalian. Dan sebelumnya saya diberi waktu berapa lama ya Mbak Novia untuk menyampaikan materinya? Kurang lebih? Sekitar 10 menit atau 15 menit? Oh boleh, boleh. Atau mau lebih panjang lagi boleh Mas? Ya nanti mudah-mudahan supaya ada target waktu. Nanti saya minta keringanan kalau kurang Mbak. Terima kasih atas waktunya. Lalu saya mau minta tolong Mas Kenby ya untuk share screen paparannya. Jadi sambil menunggu paparannya ditayangkan sedikit cerita mengenai kajian yang saya coba ketengahkan pada malam hari ini. Yang berjudul Variasi Aksara Sunda Kuno pada Prasasti-Prasasti Masa Kerajaan Sunda. Ini merupakan kajian yang coba saya lakukan ketika waktu itu melakukan kajian dalam rangka menyusun skripsi di level sarjana. Dan kebetulan salah satunya di sini ada Mbak Nini selaku pembimbing dan juga penguji pada waktu itu. Jadi kurang lebih mungkin sudah, kalau tidak salah, satu dekade yang lalu ya Mbak Nini ya. Lupa ya. Iya skripsi ini. Ya 2010-an ya kalau tidak salah. Jadi waktu itu memang latar belakangnya saya melihat sebagai peneliti muda bahwa kajian-kajian terkait dengan Prasasti khususnya di Jawa Barat dalam konteks hal ini mulai dari misalkan kalau kita melihat secara letak geografis Jawa Barat dalam konteks sejarah dari mulai Kerajaan Purnawarman, kemudian ada keterangan mengenai Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan seterusnya. Karena ternyata kajian-kajian epigrafinya atau Prasastinya termasuk inskripsinya itu sangat terbatas sekali. Peneliti-peneliti yang mendalami baik dari mulai peneliti-peneliti asing, para peneliti dari Belanda, kemudian Perancis, lalu mulai ke peneliti-peneliti lokalnya. Dalam hal ini ada peneliti-peneliti Indonesia. Jadi itu juga memang tidak dapat dipungkiri. Riwayat-riwayat penelitian mengenai kajian Prasasti-Prasasti atau inskripsi di wilayah Jawa Barat ini sedikit berhubungan dengan datanya yang memang terbatas dibanding wilayah Jawa lainnya, baik itu di tengah maupun di timur. Jadi itu juga yang menjadi salah satu motivasi saya pada waktu itu untuk mencoba mengkaji lebih dalam. Memang sudah ada penelitian-penelitian terdahulu mengenai identifikasi baik secara isi maupun prasasti-prasasti tersebut dari konteks isi di wilayah Jawa Barat. Nah, saya melihat ada celah di mana sepertinya, dan setelah dikonsultasikan dengan salah satu pembimbingnya, ada Bu Andrea Tirahayu, kemudian Mbak Nini di sini, kemudian pada waktu itu ada Prof Agus juga, dan sepertinya dari sisi paleografi terhadap prasasti-prasasti tersebut, belum ada yang sampai mendalam kajiannya terhadap prasasti-prasasti yang ada di wilayah Jawa Barat ini, atau tinggalkan dari kerajaan Sunda ini. Sehingga saya mencoba memberanikan diri dari pemberian semangat para pembimbing-pembimbing saya untuk mengkaji lebih dalam. Nah, dari itu kurang lebih latar belakang non-ilmiahnya yang saya lakukan pada maska itu ya, dalam melakukan kajian dalam konteks variasi aksara Sunda kuno pada masa kerajaan-kerajaan Sunda. Nah, sebagai latar belakang dari penelitian ini, memang kalau kita melihat sejarah perkembangan tulisan dalam konteks Nusantara, kita semua sudah mengamini bahwa perkembangan aksara di Nusantara ini tidak terlepas dari aksara palawa yang ada dari India, yang kemudian mempengaruhi aksara-aksara lokal dan bermunculan dari mulai Jawa kuno, Sumatera kuno, Bali kuno, dan lain sebagainya, termasuk dalam hal ini Sunda kuno. Jadi, itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian, yang menarik adalah ternyata di Jawa Barat sendiri. Meskipun saya dalam hal ini sebetulnya lebih membatasi penelitiannya atau kajiannya pada waktu itu sebetulnya Jawa Bagian Barat. Bukan Jawa Barat dalam hal administratif pembagian. Tapi, bagaimana saya ingin membatasi penelitian ini khusus di data-data prasasti yang ada di Jawa Bagian Barat. Yang dalam hal ini, kalau kita melihat konteks sejarahnya, dalam konteks sejarah kerajaan Sunda pada waktu itu. Jadi, ternyata dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, peneliti-peneliti, dan yang terakhir, yang mencoba merangkum prasasti-prasasti yang telah diketemukan di wilayah Jawa Bagian Barat, itu kurang lebih sebanyak 25 prasasti dari masa kerajaan Sunda kuno. Di luar dari kerajaan Tarumanagara sebelumnya, jauh sebelum itu. Jadi, kurang lebih pada saat kajian ini dibuat, sudah ditemukan 25 prasasti yang diduga berasal dari masa kerajaan Sunda kuno. Nah, oke, next. Jika kita melihat dari konteks sebetulnya, karena kita di sini berdiri dari bidang ilmu atau studi epigrafi, kita melihat sebetulnya yang paling bisa menjelaskan secara kronologis, sebetulnya kapan sih sejarah Sunda kuno itu sebagai sebuah kerajaan muncul di Jawa Bagian Barat, itu dari hasil temuan prasasti-prasastinya, sangat bisa menjelaskan sejarah otentisitasnya kerajaan Sunda kuno ini muncul. Jadi, kalau dilihat dari 25 prasasti yang sudah diketemukan per tahun 1995, dan ini masih berkembang sebetulnya, saya melihat perjalanannya ada di medio 2010-an, diketemukan kembali prasasti-prasasti baru yang belum termasuk di dalam kajian ini. Tapi kalau kita melihat konteks kerajaan Sunda kuno, dari sumber prasasti itu setidaknya kerajaan ini sudah ada pada sekitar abad ke-10 Masehi, dan dibuktikan dengan adanya prasasti rakrian juru pangambat. Jadi, di sini, kalau tidak salah, hajiri Sunda, ada di dalam prasasti itu, menyebutkan hajiri Sunda atau penguasa di Sunda. Dan setidaknya itu bisa menjadi bukti otentik tentang keberadaan kerajaan Sunda di abad ke-10. Dan semakin berkembang ke sini, ada yang peneliti menyimpulkan bahwa pusat kerajaan Sunda itu berpindah-pindah, dari mulai ada galuh, pakuan penjejaran, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dikaji lebih lanjut, mungkin penelitian-penelitian selanjutnya. Tapi dalam konteks ini, saya mencoba membatasi dari sumber data penelitian yang ada. Nah, kemudian dari 25 kurang lebih prasasti, ini 13 prasasti, sebetulnya ada prasasti-prasasti yang berseri, Mas dan Mbak. Jadi, ada di sini Kawali dan juga Kebantenan. Jadi, kalau dilihat dari 13 prasasti dan ada beberapa prasasti yang berseri, ini memperlihatkan bagaimana identifikasi aksara dan bahasa ternyata berbeda-beda. Ada yang aksaranya Jawa kuno dan bahasanya Melayu kuno, kalau kita melihat di Rakyat Jurupangambat. Kemudian ada yang betul-betul Sang Hyang Tapak, misalkan 1030 Masehi, itu aksara dan bahasanya pun Jawa kuno. Tetapi menjelaskan isinya terkait dengan kerajaan Sunda kuno, tentu saja. Dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya mulai menyempitkan kembali atau membatasi kembali datuk kajiannya. Jadi, saya coba mengkaji mengenai variasi. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai aksara Sunda kuno, berarti kita harus menyempitkan kembali batasan penelitiannya di aksara dan bahasa yang bersunda kuno. Dalam hal ini ada dua prasasti, kawali dan kebantenan. Baik kawali maupun kebantenan, ada serinya. Kawali enam seri, kalau tidak salah, dan kebantenan lima seri. Jadi, jumlah keseluruhan data yang diangkat di dalam kajian ini ada 11 prasasti seperti itu di kawali dan kebantenan. Ada pun prasasti lain seperti yang nomor 11 itu ngalindung sama aksara dan bahasanya sudah kuno, tetapi agak sedikit kesulitan karena kondisi dari aksara tersebut yang sudah mengalami kehausan. Dan itu tidak menjadi bagian dari data penelitian ini. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya yang coba saya ketengahkan adalah karena memang fokus kajian ini adalah mengenai paleografi, identifikasi dan analisis aksara yang ada pada prasasti-prasasti Sunda kuno. Jadi, permasalahan yang diangkat memang ada dua poin. Bagaimana variasi yang ada dari segi bentuk aksara-aksara tersebut. Kemudian, saya ingin mencoba melihat apakah ada pattern atau pola dari variasi tersebut yang bisa menunjukkan karakteristik dari aksara Sunda kuno tersebut. Tujuan penelitiannya tentu saja merekonstruksi sejarah aksara Sunda kuno karena kita ketahui yang sekarang memang beredar luas baik di Jawa bagian Barat maupun di Jawa bagian Tengah memang aksara-aksaranya aksara-aksara yang modern gitu ya karena cara kak kalau di Jawa Barat seperti itu. Nah, saya mencoba untuk mengkaji sebetulnya awal mula muncul Sunda kuno itu di dalam prasasti. Oke, next. Ini yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan sumber data utama ada dua prasasti dan masing-masing prasasti punya seri gitu ya. Yang prasasti Kawali ada enam prasasti dan prasasti Kebantenan ada lima prasasti. Prasasti Kawali ini sekarang masih insitu ditemukan di, ini dulunya namanya desa Kawali ya. Sekarang kecamatan sudah menjadi kecamatan. Kecamatan Kawali di wilayah Ciamis, Jawa Barat gitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita melihat gambaran peta Jawa Barat ini ada di wilayah selatannya Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah prasasti Kebantenan. Prasasti Kebantenan ini ditemukan di wilayah Bekasi pada masa itu, kalau tidak salah oleh peneliti Belanda. Dan kemudian oleh Raden Saleh, kalau tidak salah Raden Saleh dari penduduk desa Kebantenan di wilayah Bekasi, akhir abad ke-19, lalu kelima lempeng tersebut yang ditemukan dipindahkan ke Museum Nasional Jakarta. Dan sekarang posisinya prasasti Kebantenan ini ada di gedung Museum Nasional. Seperti itu Bapak-Ibu. Oke, next. Nah, ini kurang lebih gambaran dari enam prasasti Kawali yang keenam-enamnya masih ada di kecamatan Kawali Ciamis. Mulai dari Kawali 1, Kawali 2, 3, 4, 5, sampai Kawali 6. Seperti itu. Oke, next aja. Nah, ini prasasti Kebantenan. Kebantenan 1 sampai 5 kelima prasasti ini semuanya lempengnya merupakan koleksi dari Museum Nasional Jakarta. Secara kurang lebih, metodologi yang saya ambil dari penelitian ini adalah mulai dari bagaimana tetap di dalam kajian, meskipun kajiannya paleografi, tetapi saya berangkat dari bagaimana menggunakan metode epigrafi. Yang salah satunya adalah mulai dari tahapan heuristik seperti metode sejarah. Kita mulai mengumpulkan data baik yang lapangan maupun yang non-lapangan. Kemudian data yang dikumpulkan tersebut diolah, lalu diberikan kritik, baik secara intern maupun secara ekstern. Kritik dalam hal ini, intern ada beberapa pengujian dari mulai isi bahasa, kemudian struktur dari prasasti tersebut, kesalahan dari unsur-unsur penulisan yang ada, lalu kalimat, tanda-tanda, dan lain sebagainya. Kemudian kritik eksternnya dilihat dari secara bentuk, jenis, bahan, dan juga lingkungan prasasti. Kemudian di sini, baru di dalam analisis data ini juga diketengahkan bagaimana metode paleografi. Dalam hal ini, saya menggunakan metode dinamis yang dicoba untuk nanti, metode dinamis ini merupakan metode yang diutarakan oleh Jane Malone, kalau nggak salah, yang dikutip oleh Van der Mullen. Jadi pernah mengkaji mengenai satu aksara, paleografi dalam hal ini, menggunakan model dinamis. Di dalam model dinamis ini, ada beberapa analisis terhadap aksara yang dilakukan. Van der Mullen sendiri pada waktu itu melakukan lima analisis, dari mulai rupa, kemudian sudut tulisan, duktus, ukuran, hingga ketebalan aksara. Tetapi dalam penelitian kali ini, saya mengetengahkan cukup dari tiga analisis data terhadap model dinamis terhadap kajian paleografi yang dilakukan terhadap aksara Sunda Tuno ini. Dari lima itu, ada bentuk duktus dan ukuran yang coba saya kaji. Nanti kurang lebih berkembang. Lalu, di tahapan terakhir, saya melakukan interpretasi dan juga historiografi, rekonstruksi sejarah kebudayaan dari Sunda Kuno dalam konteks aksara, variasi aksara Sunda Kunonya. Oke, next. Dari analisis yang coba saya lakukan terhadap sebelas prasasti itu, baik kawali maupun kebantenan, memang menarik di satu sisi, kawali merupakan prasasti yang berbahan dasar batu. Dan kebantenan prasasti yang berbahan dasar logam. Dari kedua karakteristik media ini, memang secara material jelas sangat berbeda. Dan itu sangat membedakan terhadap bagaimana seorang citra leka dalam hal ini penulis prasasti membuat tulisan pada baik media batu maupun media logam. Jelas sangat berbeda. Tetapi di sini, memang di satu sisi, datanya ada variasi dari sisi media penulisan, tetapi di sisi lain kita bisa melihat sebetulnya bagaimana kita melihat cara penulisan dalam konteks Aksara Sunda Kuno ini terhadap dua media yang berbeda. Jadi di satu sisi memang ada kekurangan, karena ada variasi media, tapi di sisi lain ada kelebihan. Kita bisa melihat sebetulnya cara atau teknik penulisan baik di batu maupun di logam dalam konteks Aksara Sunda Kuno ini. Dari hasil analisis yang coba saya lakukan terhadap sebelas prasasti ini, terdapat bentuk-bentuk Aksara yang dihasilkan. Ada empat Aksara bentuk vokal, kemudian delapan belas Aksara bentuk konsonan, sepuluh Aksara bentuk vokalisasi, dan menariknya diketemukan hanya satu Aksara bentuk pasangan di dalam Aksara Sunda Kuno tersebut. Nah, dari hasil penelitian ini, yang paling penting adalah karena kajian ini paleografi, jadi secara mendetail saya harus mengkaji atau menganalisis secara fisik Aksara-Aksara tersebut. Baik dari tadi, secara model dinamisnya, ada tiga unsur yang saya gunakan, dari mulai duktus, ukuran, dan juga ketebalan Aksara. Oke, selanjutnya. Ini merupakan sebetulnya tabel hasil dari analisis yang ada dari masing-masing prasasti. Karena berhubung medianya berbeda antara kawali dan kebantenan, sehingga saya membuat hasil analisis yang beda pula. Bagaimana saya melihat kesederhanaan sampai kerumitan satu Aksara di dalam satu prasasti yang prasasti ini prasasti dari kawali, berbahan batu. Salah satunya, ada beberapa Aksara yang dilihat mulai dari kawali satu sampai kawali lima, dan saya mencoba untuk melakukan melihat secara kronologi, dari sederhana hingga kerumit. Dari mulai, ternyata menghasilkan hasil analisisnya kawali lima itu adalah Aksara Sunda Kuno yang paling sederhana, dan kawali dua, sebelah kanan ini Aksara Sunda Kuno paling rumit dalam hal ini, dalam hal teknis penulisannya. Sebagai contoh, sebentar, kan bisa ya ganti share screen ya. Di stop dulu. Oh ini dia. Sudah. Yang coba saya lakukan adalah seperti ini, duktus Aksaranya. Jadi, saya mengidentifikasi masing-masing Aksara di setiap prasasti. Seperti contoh, misalkan Aksara A pada kawali satu itu seperti apa? Duktusnya, citralekanya memahat si batu tersebut dari arah mana ke arah mana dan berapa kali. Seperti ini, misalkan Aksara A pada prasasti kawali satu itu ada empat tahap gitu ya. Si citralekam memahat Aksara A gitu ya. Dari mulai satunya dari sini gitu ya. Kemudian dua, tiga, dan seterusnya. Dan saya coba identifikasi dari kesemuanya ke enam prasasti. Oh ini TIPO ya. Eh, betul-betul. Satu, dua, tiga. Oh iya, ininya TIPO. Oh, kawalinya di atas. Oh iya, A ini nggak diketemukan di kesemua prasasti gitu, Bapak-Bapak, Mbak dan Mbak. Jadi, prasasti yang aksaranya ada A-nya satu, dua, lima, dan enam di kawali. Kemudian di kebantenan satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ini misalkan di aksarai pada masing-masing prasasti baik kawali maupun kebantenan. jadi duktus aksara itu dan seterusnya. Ini H dan lain sebagainya. Nah, dari hasil analisis inilah saya mencoba untuk membuat tabel tadi duktus aksara dari sederhana ke rumit. Kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini yang untuk khusus di kebantenan, seperti apa perkembangan aksaranya dari yang sederhana ke yang rumit. Misalkan aksarai pada prasasti kebantenan ini ternyata kebantenan tiga lebih sederhana daripada kebantenan satu. Oke, next. Jadi, ada beberapa poin yang saya hasilkan dari hasil analisis yang ada terhadap aksara-aksara yang ada di prasasti kawali dan kebantenan. Yang pertama dari sisi ukuran aksara. Di prasasti-prasasti kawali, ukuran aksara ini menunjukkan pola atau pattern bahwa semakin rumit buktusnya, maka semakin mengalami pembesaran aksaranya secara ukuran. Jadi, ini baru hasil dari analisis yang saya lakukan. Belum sampai ke tahap penafsiran yang ada. Tapi, inilah pola-pola yang saya ketemukan dari hasil analisis ini. Kemudian, di prasasti kebantenan tidak diketemukan. Pola berdasarkan dari segi ukuran. Jadi, apakah mempengaruhi semakin rumit atau semakin sederhana duktusnya, itu mempengaruhi ukurannya besar atau kecilnya. Dikawali mempengaruhi, di kebantenan tidak. Kemudian, dari sisi kerapihan aksara, karena ini sudut pandangnya kita sebagai peneliti sekarang terhadap aksara tersebut. Dari sisi kerapihan, pada prasasti-prasasti kawali menunjukkan bahwa semakin sederhana duktusnya, maka keletakan aksaranya semakin rapih atau sejajar. Maksudnya adalah di sini bentuk aksara dari yang satu aksara dengan aksara lain itu dalam posisi sejajar. Kalau kita lihat, jadi semakin rumit si duktusnya, jadi semakin kesejajaran itu semakin tidak terlihat mas dan mbak. Jadi kurang lebih seperti itu. Di kebantenan sendiri, keletakan aksaranya memiliki kesamaan. Jadi kerapihannya hampir sebagian besar sama. Selanjutnya, selain saya mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis dari sisi fisik aksara-aksara tersebut juga, perlu kiranya juga saya melakukan tinjauan-tinjauan terhadap bahasa yang digunakan. Karena berpengaruh terhadap aksara yang dipahatkan. Ternyata ada beberapa temuan dari hasil analisis terhadap tinjauan bahasa yang dilakukan seperti misalkan penulisan pada prasasti yang tidak lazim dengan bahasanya pada masanya dengan perbandingan dari sumber-sumber lain seperti itu. Nanti mungkin penjelasan berikutnya. Salah satunya adalah di kebantenan diketemukan bahwa penulisan dalam prasasti itu ada meng tapi penulisan yang seharusnya meng dan seterusnya dan ini juga menjadi bagian dari kritik intern terhadap isi prasasti yang sudah saya beri catatan kaki termasuk pendapat dari para ahli atau peneliti sebelumnya. Oke, next. Kemudian ternyata dari sisi bahasa juga diketemukan ada penghilangan bunyi sengau. Jadi kalau kita melihat bahasa Sunda pada umumnya memang sering menggunakan pelafalan di dalam prasasti ini tidak diketemukan penulisan aksaranya ada tadi sengau tersebut jadi seperti misalkan di kawali satu penulisan dalam prasastinya disebutkan padori tapi makna yang ada atau arti yang ada sebetulnya merujuk kepada pandori dan seterusnya nah ini juga menjadi tanda tanya apakah memang bahasa Sunda kuno awalnya di abad-abad nanti dari identifikasi kronologinya menunjukkan ini abad-abad 14-15 belum ada penggunaan bunyi sengau di bahasa-bahasa Sunda Sunda kuno baru muncul setelahnya setelah abad ke 14-15 atau memang ini merupakan bagian dari kesalahan citraleka di dalam atau cara menulisnya gitu ya meskipun dalam pengucapannya itu ada penggunaan bunyi sengau tapi dalam penulisan tidak ada penggunaan bunyi sengau ini yang seperti di tabel tersebut selanjutnya nah lalu saya juga melakukan tinjauan isi terdiri dari salah satunya identifikasi tokoh di masing-masing prasasti gitu ya dan ada 4 prasasti yang menyebutkan tentang tokoh-tokoh yang ada mulai dari kawali 1 kebantenan 1 kebantenan 2 dan kebantenan 4 nanti mungkin kalau ada waktu bisa diperdalam tokoh-tokoh tersebut apa aja kemudian ada identifikasi tempat juga yang dijelaskan oleh di dalam prasasti-prasasti tersebut disini ada nama kawali kemudian ada nama pakuan pajajaran kemudian ada dayuhan istilahnya ada pakuan ada dayuhan ada dewasasana ada kabuyutan gitu ya disini menunjukkan bahwa sebagian besar sebetulnya prasasti ini hampir mirip gitu ya prasasti yang tadi sima gitu ya kemudian ada larangan-larangan terhadap tempat-tempat suci dan lain sebagainya jadi jelas sinkron dengan identifikasi tempat yang disebutkan gitu ya karena seperti pakuan dayuhan dewasasana kabuyutan itu memang tempat-tempat yang identik dengan tadi ya yang memang wajib gitu ya dilestarikan atau dijaga oleh raja gitu ya pada masanya next lalu ada identifikasi peristiwa disini ada nah ini bagian dari prasasti kawali dan kebantenan ini bagaimana identifikasi peristiwa menunjukkan salah satunya ada nasehat atau maklumat raja gitu ya untuk memelihara tadi daerah-daerah yang istimewa gitu ya kemudian ada juga yang menjelaskan mengenai perwujudan dari lingga si prasasi tersebut gitu ya kemudian ada juga tadi peristiwa perintah gitu ya perintah langsung dari raja atau piteket ya yang dikukuhkan merupakan perintah untuk mengukuhkan wilayah-wilayah tadi gitu ya yang dianggap sebagai wilayah-wilayah istimewa oke selanjutnya ini menunjukkan bagaimana identifikasi waktu dan kronologi prasasti jadi berdasarkan isi gitu ya bahasa kemudian tadi aksara kemudian perbandingan terhadap naskah sumber-sumber lain berupa naskah gitu ya yang mendekati sehingga muncul kronologi relatif dari prasasti kedua prasasti tersebut untuk kawali diperkirakan sekitar abad ke 14 masehi dan untuk kebantenan diperkirakan abad ke 15 masehi next nah ini salah satunya tinjauan sumber pendukung berupa naskah gitu ya yang ditulis kurang lebih juga hampir mirip gitu ya secara kronologi abad-abad 15 akhir atau awal abad masehi naskah bujang gabandik ternyata apa yang diketengahkan di dalam prasasti tadi ya identifikasi salah satunya tempat gitu ya itu memiliki kesesuaian antara tempat-tempat skriptoria gitu ya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi tempat menuntut ilmu dengan tempat-tempat yang disinggahinya di wilayah kerajaan Sunda jadi naskah bujang gabandik ini kan menjelaskan bagaimana perjalanan seorang bujang gabandik gitu ya dari daerah-daerah yang dilewatinya untuk menuntut ilmu gitu ya dari mulai wilayah Jawa bagian Barat sampai ke Jawa bagian Timur dan kembali lagi nah ternyata penyebutan wilayah-wilayah yang ada di dalam prasasti tadi mirip atau sama gitu ya ditemukan juga di Naskah Bujang Gabandik dalam hal ini seperti tadi Dewasa sana kebuyutan kewikuan gitu ya dan menunjukkan bahwa memang Bujang Gabandik ini ketika dia berkelana gitu ya ke wilayah Timur dalam hal ini Jawa Tengah dan Jawa Timur dia juga mendatangi tadi ya tempat-tempat skriptoria gitu ya atau kalau bahasanya kekawikuan ya atau wilayah-wilayah di luar istana gitu ya yang menjadi sumber-sumber keilmuan gitu ya itu yang didatangi oleh Bujang Gabandik nah jadi dikarenakan ada kesesuaian maka saya sendiri mencoba membandingkan sebetulnya aksara-aksara yang ada di Sunda Kuno ini di Kawali dan Kebantenan dengan aksara-aksara yang bercorak khusus yang dihasilkan oleh skriptoria tadi gitu ya di Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi komparasinya dengan prasasti-prasasti di luar keraton yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur next tabel perbandingan aksaranya tapi sepertinya nggak keluar ya Bim saya coba gantikan lagi share screennya stop dulu nah dari hasil komparasi tersebut dengan skriptoria-skriptoria yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur saya mencoba membandingkan gitu ya ada empat prasasti salah satu dari keempat itu ada Gerba Widodaren Damalung dan Pasru Jambé ini hasil perbandingan aksara di prasasti-prasasti di Sunda maupun di skriptoria atau prasasti bercorak khusus di Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi kurang lebih dari hasil identifikasi ini memang meskipun secara kontras ada perbedaan gitu ya karena memang dari segi bahasanya pun sangat berbeda gitu ya satu Sunda kuno maupun kedua Jawa kuno tetapi dari sisi tadi gitu ya paleografi ada kemiripan karena kemiripan itu didasari atas secara duktus memang berusaha untuk menjederhanakan gitu ya seperti itu oke dari hasil komparasi tersebut muncul asumsi gitu ya yang terlihat adanya sebetulnya pengaruh perkembangan aksara yang dibawa melalui karena ini pusat-pusat keilmuan gitu ya keagamaan jadi pendeta dalam hal ini pendeta Hindu jadi hal tersebut saya lihat diperkuat dengan temuan prasasti-prasasti yang diperkirakan lebih awal dibuat gitu ya jadi kalau kita merujuk dari tabel di awal tadi mengenai prasasti-prasasti yang diketemukan di Sunda kuno dan bercerita tentang kerajaan Sunda kuno kerajaan Sunda gitu ya ternyata dari sisi aksara maupun bahasa ada juga yang bercampur gitu ya baik aksaranya Jawa kuno bahasanya Sunda kuno ataupun betul-betul aksara maupun bahasanya Jawa kuno gitu ya dan ini di abad-abad sebelum kawali dan kebantenan ini ada jadi memang ada dua sinkronisasi gitu ya dalam hal ini dari sisi tadi komparasi dengan sumber lain kemudian dengan prasasti-prasasti bercorak khusus di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan dari hasil perkiraan lebih awal yang dibuat gitu ya seperti prasasti batu tulis yang masih menggunakan aksara Jawa kuno gitu ya namun dari segi bahasanya sudah menggunakan bahasa Sunda kuno jadi memang tidak ada partipung kiri juga kita juga harus mengamini gitu ya dari hasil penelitian ini saya melihat bahwa munculnya aksara Sunda kuno ini tidak terlepas dari pengaruh Jawa kuno dalam hal ini Jawa kuno yang bercorak khusus seperti itu next jadi ada beberapa simpulan yang saya hasilkan dari hasil kajian yang pertama dari sisi kajian paleografi terhadap prasasti melalui model dinamis didapatkan beberapa pola dari aksara Sunda kuno berdasarkan dari segi bentuk duktus dan ukuran dari sisi duktus saya melihat dari prasasti dikawali dari lima yang paling sederhana dua yang paling rumit termasuk di kebantenan kebantenan tiga paling sederhana kebantenan satu paling rumit ini menunjukkan saya tidak bisa menyimpulkan apakah yang sederhana ini yang paling tua atau yang rumit ini yang paling muda tetapi ada kecenderungan karena dari hasil kajian yang dilakukan oleh Van der Moen terhadap tadi kajian paleografi melakukan model dinamis memang secara teoritis semakin rumit satu aksara itu menunjukkan semakin muda usianya jadi itu memang asumsi yang dapat saya pegang jadi meskipun ini di dalam satu abad yang sama kawali abad ke-14 dan kebantenan abad ke-15 tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu abad itu diproduksi prasasti-prasasti yang menunjukkan tadi secara duktus dari sederhana ke rumit dan yang paling tua di kekawali 5 dan di kebantenan 3 seperti itu jadi itu simpulannya selanjutnya ini juga menjadi catatan sebetulnya hal tersebut juga perlu dikaji lebih dalam kembali karena berdasarkan identifikasi isi dari prasasti justru menunjukkan ketidaksesuaian gitu kawali 5 dan kebantenan 3 paling tua ternyata secara isi setelah dikomparasi tidak memiliki kesesuaian nah pertanyaan selanjutnya apakah ini memang memiliki citra leka yang berbeda gitu ya atau jelas setiap citra leka yang berbeda ini punya kehasan gitu ya dan karena memang kita merujuk kepada prasasti karena ada hubungannya dengan prasasti bercorak khusus sehingga aturan-aturan itu bukan menjadi sesuatu yang kaku lagi gitu ya seperti di jawa kuno misalkan citra leka kerajaan itu kan sudah punya pakem-pakemnya tertentu gitu ya dari segi apa gaya aksara itu nah apakah karena ini sudah kuno ini dipengaruhi oleh aksara-aksara bercorak khusus sehingga kepakeman itu mulai memudar gitu ya tidak ada lagi aturan-aturan rigid mengenai penulisan satu aksara di dalam suatu prasasti seperti itu lalu dari jawaan bahasanya simpulan yang didapatkan hal yang menarik tadi adanya kasus penghilangan bunyi sengau gitu ya seperti bunyi sudah gitu ya seharusnya kan Sunda dan seterusnya next jadi ada empat karakteristik yang saya ketemukan dari hasil kajian terhadap aksara Sunda kuno pada prasasti Sunda kuno ini dari keempat itu dari bentuk prasasti tadi ya hanya bentuk kalau bentuk prasastinya itu batu gitu ya sebagian besar itu batu alam yang tidak dimodifikasi secara keseluruhan gitu ya berbeda dengan di jawa bagian tengah maupun timur gitu ya si batu-batu tersebut betul-betul dimodifikasi tapi di Sunda kuno lebih kepada hanya beberapa saja yang disengaja dibentuk dominannya adalah berbentuk batu alam kemudian dari sisi ornamen pun tidak raya gitu ya hanya sederhana hanya berupa tanda pembuka prasasti tidak ada lambang-lambang khusus dan lain sebagainya itu yang ditemukan di Sunda kuno kemudian dari sisi aksara lebih sederhana lagi hanya mengenal satu pasangan atau ligatur dalam hal ini ya kemudian dari sisi bahasa tadi ada adanya penghilangan bunyi sengau gitu ya dari Sunda harusnya Sunda nah ini juga mungkin menjadi percikan gitu ya bagi kajian-kajian selanjutnya dari segi tata bahasa mungkin dari filolog dan lain sebagainya apakah memang di awal-awal abad ke-14 15 ini seperti itu gitu ya di masyarakat berkembang gitu ya bahasa apa masyarakat Sunda belum apa mengenal ini sengau-sengau bunyi sengau tersebut atau memang khusus di prasasti ini gitu seperti itu next ya itu saja mungkin paparan dari saya mohon maaf sudah terlalu lama tapi mudah-mudahan dari hasil share ini bisa kita diskusikan sama-sama untuk lebih berkembang lagi gitu ya khususnya kajian paleografi gitu ya analisis atau kajian-kajian terhadap aksara pada prasasti atau inskripsi kuno selamat menikmati Terima kasih.